Intro Deklarasi dukungan terhadap rencana pembentukan daerah otonomi baru Provinsi Papua Tengah yang dilakukan Bupati Mimika El Tinus Omaleng pada 14 Juni lalu mendapat respon yang bertolak belakang khususnya dari Ikatan Mahasiswa Sekota Studi Jayapura yang mewakili tujuh kabupaten di wilayah adat Mepago termasuk Mimika Mahasiswa menilai deklarasi yang dilakukan Bupati Mimika tidak mewakili keinginan dan harapan orang asli Papua terutama dari wilayah adat Mepago termasuk Mimika Hal tersebut diungkapkan mahasiswa yang mengatakan dapat dilihat dari kehadiran orang dalam deklarasi yang dilakukan di halaman gereja Kimi di Tanah Papua Jemaat Martin Luther di Timika Pernyataan tersebut disampaikan korlap aksi mahasiswa Yapinus pada selasa 22 Juni di halaman asrama Mimika dengan mengusun sikap menolak tegas deklarasi dukungan pembentukan daerah otonomi baru Papua Tengah dan otonomi khusus Jilid II oleh Bupati Mimika, El Tinus Omaleng, dan elit politik Mahasiswa menilai deklarasi tersebut tidak mewakili masyarakat Mepago namun didasari kepentingan pribadi dan kelompok Yapinus menyatakan menolak deklarasi yang dilakukan Bupati Mimika karena dibuktikan dengan tidak hadirnya masyarakat asli Papua khususnya masyarakat Mepago dalam deklarasi tersebut Kami mahasiswa Mimika, mahasiswa Wile Mepago tolak deklarasi yang dilakukan oleh Bupati Mimika dan beberapa elit politik dilakukan di Kabupaten Mimika pada tahun 2022, 14 Juni di Mil 32 depan gereja Martin Luther King karena di kegiatan berlangsung kami mahasiswa melihat disitu tidak ada masyarakat wilayah Mepago dan masyarakat asli setempat disitu tidak melibatkan dan rakyat Mepago dan lebih khususnya Sukuamu Mekamoro yang punya setempatan wilayah di Kabupaten Mimika dan disitu kami melihat juga yang banyak di kegiatan berlangsung itu semua non-Papua sehingga hari ini kami sebagai mahasiswa dan pelajar menolak deklarasi yang dilakukan oleh Bupati Mimika dan beberapa elit-elit politik mahasiswa meminta Bupati Mimika tidak mengatasnamakan masyarakat Papua dari tujuh kabupaten lembaga adat, gereja, serta masyarakat Mimika atas kepentingan pemekaran Provinsi Papua Tengah selain itu mewakili mahasiswa Yapinus mengatakan pembentukan daerah otonomi baru hanya akan memberikan ruang kepada para investor untuk semakin leluasa mengambil sumber daya alam di Papua terutama di wilayah adat Mepago Pemekaran adalah salah satu akses untuk mengeksplorasi dan eksploitasi untuk mengambil bahan-bahan mentah terus sumber daya alam di Kuras, di Keru investasi akan akan masuk di wilayah Mepago akan buka seluas-luasnya sehingga alam dan hutan itu akan di Keru sehingga hari ini kami mahasiswa tolak deklarasi yang dilakukan oleh di Mimika mahasiswa menegaskan akan terus melakukan penolakan terhadap rencana pembentukan daerah otonomi baru serta menuntut cabutnya kembali pemberlakuan undang-undang otonomi khusus Papua menurut mahasiswa yang harus dilakukan pemerintah adalah memberikan ruang bagi masyarakat asli Papua untuk menentukan nasib sendiri aspirasi mahasiswa tersebut kemudian akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua aksi yang digelar kurang lebih 4 jam ini terdiri dari ikatan pelajar mahasiswa Mimika mahasiswa Dogiay mahasiswa Intan Jaya mahasiswa Puncak mahasiswa DIay mahasiswa Nabire dan mahasiswa Paniay